Halo, saya Putoy Saraswati, I will be serving as a tour leader for the G20 World Leaders Tour di Ngurah Rai Grand Forest Park. Harapan saya adalah semoga kegiatan ini bisa menjadi program yang berkelanjutan, yang memberikan dampak yang baik untuk bukan hanya lingkungan, tetapi juga segala lapisan masyarakat secara sosial, secara ekonomi, dan bisa dipertahankan secara sustainable dan hopefully bisa direplikasi di negara-negara lain. Dan semoga dengan adanya kegiatan hari ini bisa menjadi sebuah kesepakatan, bentuk kesepakatan bagi world leaders akan komitmen mereka terhadap lingkungan. Tahurang Ngurah Rai ini dulunya adalah kawasan konservasi yang telah terkonversi menjadi tambak, ikan, dan udang, dan kemudian direhabilitasi mulai tahun 1992. Dan kita lihat bersama saat ini mangrovenya sudah tumbuh dan juga membentuk ekosistem hutan mangrove yang kita sudah bisa lihat di belakang kita. Dan ini sebenarnya juga sejalan dengan apa yang sudah dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah, yaitu untuk rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare. Dan ini tentu saja dalam rangka pencapaian untuk NDC, penurunan emisi karbon, dan kita ketahui bersama bahwa ekosistem mangrove ataupun rehabilitasi mangrove dan panan mangrove ini akan menyerap emisi 4-5 kali, lebih banyak daripada tanaman di terestria. Dan saat ini juga dalam rangka untuk mendukung rehabilitasi mangrove, kita juga menyiapkan persemaian mangrove seluas ataupun kapasitasnya adalah 6 juta bibit per tahun, yang nantinya kita akan rehabilitasi di sekitar Bali, kemudian juga di Nusa Tenggara Barat dan di Jawa Timur. Tempat ini dipilih sebagai showcase mangrove untuk Kepala Negara Anggota G20, karena Indonesia ingin memperlihatkan hasil rehabilitasi dan restorasi mangrove. Terima kasih telah menonton!